Ini adalah kehamilan sekitar 26 minggu dengan kondisi pasien hamil pertama, namun bayinya mengalami kelainan yang diketahui baru muncul 2 minggu terakhir. Jadi hamilnya baru memasuki 26 minggu, tapi yang kita lihat ini jantung si bayi sudah sedemikian membengkak, membesar. Jadi kalau kita dalam kondisi yang normal, maka jantung itu seukuran sekepal tangan kita sendiri, artinya kalau tangan sekepal itu kita masukkan rongga dada, Harusnya ya posisi jantung hanya menempati sekitar 30 sampai maksimal 45 persen lah dari perbandingan rongga dada dan jantung itu sendiri. Nah ini sekarang kita ukur antara keliling jantung dengan keliling rongga dada, ukurannya sudah mencapai lebih dari 75 persen, artinya ini jantung yang sudah sangat membengkak dan kepayahan, dan karena dia memompah aliran darah yang sedemikian berat, permasalahannya kenapa bisa membengkak. Saya tidak mempunyai data apapun, jadi pasien ini baru pertama kali datang, kebetulan datang dari wilayah bandar Lampung dan belum diketahui penyebabnya, karena dari awalnya tidak ada masalah, jadi istilahnya ini adalah kardiomegali, jantung yang membesar, dengan kardiotorak rasio itu lebih dari 75 persen, jadi harusnya dia di bawah 50 persen, perbandingan antara jantung dan rongga dada kita. Kemudian setelah kita amati lagi, ternyata tidak cuma jantung yang membesar, perhatikan ini, lingkar perutnya bayi juga membengkak dengan cairan memenuhi perutnya bayi. Ini yang kita ketahui ini adalah air ketuban, jadi kalau air ketuban di dalam pemeriksaan USG itu kan gambarnya dia gelap, ya hitam, karena dia tidak menyerap gelombang suara, jadi seharusnya tidak boleh ada cairan di dalam rongga perut. Masalahnya kenapa rongga perutnya bayi terisi cairan, yang harusnya rongga perut itu kan terisi oleh liver, terisi oleh usus. Nah disini kita amati kembali setelah kita mengerti perbandingan antara ketuban dan cairan, nah ini, ini rongga perutnya, ini livernya bayi yang kita tunjukin, kemudian ini ususnya, potongan memanjang, ususnya melayang-layang di dalam rongga perut yang terisi oleh cairan, jadi perutnya bengkak, isinya air semua, ini kondisi yang dinamakan asites. Masalahnya jika sudah terjadi pembengkakan, maka ini disebut juga hidrops fetalis. Terus kenapa terjadi pembengkakan ini, maka kita coba telusuri dari awal, pemeriksaan laborat tidak ada, infeksi virus kita tidak ketahui. Apakah ibunya anemi berat yang bisa membuat bayinya anemi juga yang bikin membengkak begini, juga tidak ada data. Nah, di sini kita amati bagian dalam, terlihat liver, usus ini semuanya bisa melayang di dalam rongga perut bayi karena terisi oleh air. Nah, ini bagian dalam rongga perut bayi, ini usus dan livernya bisa terlihat jelas, lambungnya terlihat jelas, nah ini rongga ini yang terisi air, jadi perutnya ini membengkak. Jadi, data apapun kita tidak ada, pemeriksaan toksor, rubella, sitomegalovirus, covid pun tidak ada. Pemeriksaan laborat darah tidak ada, pemeriksaan diketahui urinnya, apakah ibu ini kekurangan protein juga tidak ada. Jadi, kita mau memulai dari mana, data tidak ada sama sekali. Jadi, pemeriksaan ini harus kita terusri berdasarkan kalau ada pembengkakan, bisa saja dari ketidakcocokan darah antara ibu dan bayi. Misalnya, golongan darah si ibu memikir resus negatif atau positif, ini bisa berbenturan dengan bayinya sendiri, maka sel darah merahnya akan dihancurkan oleh ibunya sendiri. Masalahnya kita tidak ada data, apakah benar resus bayinya ini negatif. Terus, kondisi thalassemia, thalassemia itu penyakit darah di mana bayinya tidak bisa mengikat oksigen, maka biasanya sel darah merahnya pecah. Ini tengkuknya, tengkuk leher bayinya sampai gelambir tebal sekali. Nah, kita akan sudah mengetahui juga berapa kondisi di mana tengkuk leher tebal itu kan berhubungan dengan bisa saja kondisi Down Syndrome, Trisomy, Kelainan Genetik. Itu pun tidak ada data sama sekali karena tidak dilakukan screening pada trimester awal. Maka dari itu, itulah pentingnya kita mengamati benar-benar kondisi screening anatomi dan dilihat secara menyeluruh. Ini tengkuknya sampai 10 mili, hampir 1 cm tebal kulit lehernya, sangat tebal. Maka setelah kita mencoba menyingkirkan, kita nanti akan cek lab darah lengkap, screening thalassemia, juga kita anjurkan cek genetika. Sekarang dimungkinkan sudah awal kita mengecek genetika namanya NIPT, Non-Inversive Renatal Test. Dengan mengambil darah ibu, di dalam darah sudah ada DNA-nya bayi. Hanya sayangnya ya sudah cukup telat, ini minggunya sudah 26. Ini struktur kepala, tidak ada kelainan yang kita lihat, kita amati. Namun ya dalam kondisi bayi sudah jantungnya membengkak ini, sekapan saja bayi bisa tidak bertahan dalam kandungan, karena jantung itu kan memompat darah. Sementara pembengkakan seperti ini, biasanya karena bayi itu sudah anemia berat. Jadi kalau bayi itu bisa hemoglobinnya mencapai di atas 16 nilainya poin, mungkin saja dia sudah HP-nya mungkin di bawah 10. Beda dengan kita, kalau kita hemoglobin antara 11-14 itu normal, kalau bayi hemoglobinnya harus lebih tinggi, darahnya lebih pekat. Nah ini kita lihat struktur otaknya normal, bentuk kepala juga normal. Jadi kemungkinan kalau apa yang diperiksa dari awal dikatakan tidak ada kelainan, kemungkinan memang benar tidak ada kelainan. Jadi penyebab paling sering apa yang bisa terjadi? Infeksi virus itu yang harus kita kejar juga. Jadi kita bisa memberikan rencana terapi antivirus dulu sebelum kita dapat hasil-hasil lain yang kemungkinan baru akan selesai dua minggu lagi. Ini bagian leh, bagian wajah ini kulitnya sampai membengkak seperti orang kena sengat tawon atau lebah itu. Jadi kulitnya lebam semua membengkak. Cuma masalah ini sampai kapan bayi ini bisa bertahan dengan jantung yang sudah kebayahan memompah darah? Ya kita edukasi kondisi-kondisi itu dengan resiko juga kalau ini kelainan genetik atau talasemi, maka kondisinya akan semuanya kehamilan bisa berlaki fatal. Ya jika sampai talasemi itu repot sekali kalau pasangan tersebut suami istri sampai menikah, maka peluang untuk mendapatkan anak sehat itu sangat kecil ya. Karena semuanya sudah akan terkondisi di dalam darah si bayi ini akan terkena efek. Masalahnya sekarang kalau ini infeksi virus dengan kondisi yang sudah semakin berat, semakin progresif seperti ini kondisinya sangat sulit untuk mengembalikan lagi ke kondisi awal. Jadi kalau menurut si ibu ini pemeriksaan terakhir dua minggu yang lalu berjalan baik, bisa jajah ini benar dan masalah ini infeksi virus apa yang masuk menyerang bayinya kita belum tahu. Ini yang kita ukur ini aliran darah di otaknya, jadi namanya arteri cerebrimedia. Dan ini aliran darahnya ini sangat-sangat cepat. Jadi pengertiannya kalau aliran darah cepat itu artinya darah bayi ini sedemikian encernya, artinya reritrositnya sangat rendah, jadi bayi pasti anemia berat. Itu korelasinya. Jadi ya kita edukasi orang tuanya kondisi bayi ini sangat buruk dan kemungkinan bisa tidak bertahan. Sambil kita menunggu pemeriksaan lab yang kita lakukan, cek darah dan lain-lain itu, kita memberikan terapi antivirus dulu dan kita memperbaiki, coba kita berikan dulu untuk menambah darah sambil menunggu hasilnya secepat mungkin. Masalahnya ini kondisi bayi memang sudah sedemikian, berat tidak ada pergerakan apapun yang kita lihat selama pemeriksaan dari bayi ini. Terima kasih telah menonton!